Oke semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan membagikan informasi seputar iPhone ini ya Yaitu cara mengembalikan aplikasi yang hilang di layar utama iPhone ya Layar utama yaitu yang ini dan yang ini ya Oke, nah apabila kalian menginstall aplikasi ya Baru saja mendownloadnya dari App Store misalnya Dan aplikasi tersebut tidak ada di layar utama Dan kalian hanya menemukan di bagian perpustakaan app ini ya Nah ini kan tidak ada namanya ya Tidak seperti di layar utama ini ada tulisannya Pixar, Facebook Nah ini disini tidak menemukan aplikasi yang sebelumnya sudah terinstall Ataupun baru saja terinstall Dan hanya ditampilkan disini ya Tidak ada nama aplikasinya Jadi membuat kita bingung untuk mencarinya ya Ketika saatnya kita ingin membuka aplikasinya Nah bagaimana caranya Nah ini misalnya disini ada Instagram ya Di layar utama disini tidak ada Nah untuk mengembalikannya atau menampilkan aplikasi yang hanya ada di perpustakaan app Yaitu caranya sangat mudah Yaitu kita bisa tekan lama pada aplikasinya Misalnya disini Instagram ya Nah disini kemudian kita bisa tambah ke layar utama ya Nah seperti ini barulah dia akan muncul Atau misalnya kalian baru saja mendownload aplikasi dan aplikasi tersebut tidak tampil di layar utama ini Bisa lakukan pengaturan ya Klik saja pada aplikasi pengaturan Kemudian kita gulir ke bawah dan pilih pada tampilan ini ya Di bawah tampilan dan kecerahan ada layar utama ya Kita klik layar utama Selanjutnya pastikan kalian checklist di bagian tambah ke layar utama ya Ini untuk app yang baru diunduh ya Jadi checklist ditambah ke layar utama Oke jadi seperti itulah bagaimana cara mengembalikan aplikasi yang hilang di layar utama iPhone ya Semoga tutorial yang singkat ini dapat berguna buat teman-teman semuanya Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini